Intro Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Romahur Muzi memberikan motivasi kepada sekitar 800-an penyuluh pada acara Sapa Penyuluh Agama Se-Provinsi Kepulauan Riau yang digelarkan Wil Kementerian Agama Provinsi Kepri di Batam pada Selasa 29 Januari 2019 Motivasi ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan fungsinya sebagai penyuluh yang santun dan penuh kedamaian serta menjaga kerukunan antara sesama Apalagi saat ini kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kehidupan beragama semakin nyata dengan banyaknya undang-undang dan peraturan yang terkait dengan keagamaan Pemerintah juga saat ini telah menaikkan honor bagi penyuluh non-ASN hingga 100% Anggota Komisi 11 DPR RI yang juga merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi mengatakan hingga saat ini jumlah penyuluh agama di Indonesia mencapai 45 ribu orang Melalui APBN 2019 pemerintah telah mengalokasikan anggaran 227 miliar rupiah untuk kenaikan honor bagi penyuluh Kenaikan honor dari 500 ribu rupiah menjadi 1 juta rupiah per bulannya telah berlaku sejak 1 Januari 2019 45 ribu penyuluh jadi kurang lebih 277 miliar anggaran yang dialokasikan oleh Pak Jokowi untuk meningkatkan pembangunan kehidupan beragama dengan cara meningkatkan honor para penyuluh Harapannya tentu ke depan mereka akan semakin menaik honornya sehingga menuju angka UMK, Bupah Milim, Bupah Bupaten sehingga pada saat itu mereka layak untuk diangkat sebagai ASU Dengan kenaikan honor ini, diharapkan dapat membantu tingkat kesejahteraan bagi para penyuluh agama non-ASN Selain itu, para penyuluh juga dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tengah masyarakat Apalagi tugas penyuluh agama adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga moralitas bangsa dan keutuhan NKRI Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan